Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Gopra Group hari ini kita berada di desa serut kecamatan Kanigoro Kabupaten Litar Jawa Timur ini ada unit espas teman-teman ya terjadi ini lho, nyoba kita cek ya dan akan kita hidupkan cuma kita etas diumbah lho ini barusan dicuci teman-teman ya, ternyata setelah dicuci memang sebelum dicuci mesinnya sudah nguncang lho katanya yang punya tapi ya dan setelah dicuci ternyata tambah nemen tambah parah ini nyebab aja dihidupkan lho ini seharusnya dikasihkan lho ya perlak atau apa gitu untuk menutupi delko dari atas lho agar air gak bisa langsung masuk ke gak bisa langsung letes ke delko seharusnya ditutup perlak lebar gitu lho ya pas lubangnya ini kalau pickup dan nyoba kita hidupkan lho nah ternyata hidupnya semacam ini lho suaranya beradul 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 lho dan guncang ya mesinnya nyoba kita besarkan gasnya lho karena ini gas kecil mati teman-teman ya dan ini juga ada nembaknya lho ini semacam strom gak stabil teman-teman ya listriknya gak stabil semacam listrik kurang fokus karena kita gini lho kalau zebra espas kalau habis dicuci kok kejadiannya semacam ini kita langsung cek ininya lho delko nya ya tutupnya biasanya basah lho nah ini nyoba kita cek eh nganu lho mati nyoba di depan lagi lho tambah teman lho langsung aja lho ini kita buka tutupnya delko ya suaranya tambah parah lho jadi langsung aja ini kita buka tutupnya delko gitu lho ya tutupnya yang warnanya hitam gitu lho nah gitu lho ada skrupnya dua lho ya samping kiri sama samping kanan nah kita cek lho nah yata lho ini permasalahannya pada skrupnya yang kurang fokus karena ternyata di dalam delko ada banyak airnya lho ini ada banyak partikel-partikel air ini akan kita bersihkan dulu lho ya airnya oh jadi untuk zebra karo dengan espas itu harus hati-hati lho ya saat mencuci bila perlu ini delko nya di buntel pakai plastik lho ya pakai kresek langsung aja lho ini kita bersihkan dulu ya kita lap yang penting sampai bersih teman-teman ya sampai kering nanti setelah ini nampak kering lho baru kita selomotir lho ya pakai korek ya biar betul-betul steril dari air sip lho semuanya garing ya tenang lho pelan-pelan aja yang penting pasti lho pasti muni ya diusahakan nanti pasti muni lho setelah itu kita selomotir lho ya pakai korek ya pakai korek ya pakai korek kita selomotir di dalamnya delko lho ya yang pas konektor itu lho pas aluminium itu lho lho biasanya yang susah dibersihkan yang bagian itu lho lho lekas peteng ini lho tapi apa-apa teman-teman ya yang penting jelas nah memang gini demit-demit ini lho tadi ini aku ditutupi obong buntut ya obong buntut ya lho rabe demit-demit ngaleh nah sip masih kering lho betul-betul kering baru akan segera kita pasang sip lho kalau nyelomotir pakai korek jangan nemen-nemen lho ya sebentar-sebentar aja oke teman-teman ini sudah kita pasang semua untuk tutupnya sama kabel-kabelnya dan akan nyoba dihidupkan baru kalau setelah hidup untuk busi-businya bisa dicek teman-teman ya untuk businya bisa kita cek kita cabut di kabelnya satu persatu lho untuk memastikan kondisi businya wah agak lho nyokot lho nah yuk aneh lho nah ternyata kalau mesin mati semacam ini artinya businya masih bagus lho ya atau RPM turun ayuh nyokot lho oke teman-teman ini kayaknya yang bermasalah untuk nomor dua lho langsung aja kita cabut dari sini teman-teman ya dan ini memang enggak ada bedanya saat dicabut atau ditancapkan memang enggak ada bedanya lho jadi akan langsung aja kita lepas dan kita ganti baru untuk businya tapi ini businya diganti semua teman-teman ya ini businya kita ganti semua aja biar yahut ben kaya montoranyar lho mari kita wistawanyar ini ini pernah ngerain juga lho pernah baru ya hehehehe eh poh 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 yang lagi lho ya Allah hmm poh lho lho sih enggak umum nggak umum ini poh apa ini lho kau wak roll ke Wak kalau gua gothi luroni bahan kata-kata bakarnya rumpa kata belos hehehe Hai saya sampai ke rumah kata menilir eh atau patah wangka Hai nah ini juga kayang ini gilur lor untuk pembakarannya masih bagus lor karena businya yang bagian ruang bakar juga masih putih masih bersih cuman memang berumur ini temen-temen ya ini akan langsung kita ganti baru aja lor enggak pakai lama ya kita ganti baru semua dan akan nyoba kita hidupkan ini jenis penak lor ini kayaknya anu lor angin-anginnya kurang pas nyoba kita setel anginnya lor ya anginnya karbu nah karbu disini temen-temen ya kita putar pelan-pelan kita cari suara yang paling pas paling enak oke kita resi nah itu enggak ini lor dan agar kita sinkronkan dari diriku juga lor dirinya kita longgarkan dulu lor bautnya ya dilonggarkan aja enggak usah dilepas temen-temen ya kita geser pelan-pelan ya up sip nah disini RPM naik terus lor ya RPM tinggi tapi rata enggak ada jadut-jadutnya sama sekali enggak ada jendatnya sudah pas kita kencangkan lagi nah ini nanti kalau RPMnya tinggi baru kita turunkan dari setelan gas nah setelannya gas ini temen-temen ya disini ya baru kita turunkan disini kita putar ngiri nah wes kayak senia lor hehehe senia bapansa lor es buh bunuh lor 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 wes powenak lor wah jensip ini minta RPMnya agak tinggi lor padahal rendah aja enggak apa-apa ini temen-temen ya takutnya kalau mati ya kita tinggikan sedikit ya sepau enak lor ini enang maria mau tertawa nyar lor 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 tanggiran yamuk tunggu raya yamuk meresok sepaya senia hmm wos yahud lor ini mau dipakai jalan-jalan ke tambak rejo lor 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 ya beranti dil wah wawenak san temen-temen ya ini minta tinggi sedikit takutnya kalau mati temen-temen ya ini RPM nya sekitar 700an lor wah sip semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat